Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tinggir, episode ke-25 Pasukan Pajang Menyerang Mataram Raden Pabilan sudah dikepung. Seorang ngabi kemudian masuk ke dalam. Para pelayan sudah disuruh pergi. Di pojok ruangan, Raden Ayu Sekar Kedaton memeluk rat Raden Pabilan, hendak berbila mati. Kinga Bey yang masuk begitu melihat Sang Putri segera mundur dan berunding dengan temannya. Hei kawan, bagaimana ini? Mas Ratu memeluk rat Pabilan. Bagaimana kita bisa menyerangnya? Kinga Bey suruh kerti berkata, sabar dulu, pelan-pelan. Pesanku, nanti kalau aku memberi isarat dengan batuk-batuk, kalian segera masuk. Jangan lengah. Kinga Bey suruh kerti masuk dan dengan lembut berkata, Anakku Pabilan, lihatlah aku ini. Raden Pabilan menyebab tirai. Suruh kerti kembali bicara. Anakku, kalau sampai yang kau mati, aku yang akan membelah. Aku yang berwenang terhadap keamanan di dalam puri. Sultan sudah mempercayakan kepadaku. Orang berdosa yang harus dihukum mati pun bisa aku cegah karena Sultan sudah mempercayai ku sepenuhnya. Ayo sekarang mintalah pengampunan kepada kancing Sultan. Aku pun sudah mendapat pesan titipan dari ayahmu agar pengurusmu. Sudah kehendak Tuhan. Pabilan pun percaya dengan ucapan Nabi suruh kerti. Pabilan meminta izin keluar kepada sang putri. Raden Ayu, saya keluar dulu. Lepaskan saya. Mas Ngabi suruh kerti sudah menjamin keselamatanku. Mas Ngabi sudah mendapat pesan dari ayahku. Pujuk Pabilan. Raden Pabilan segera keluar ke pelataran dan hendak menyembah ke Ngabi. Ketika Pabilan terduduk, suruh kerti batuk-batuk. Para prajurit yang sudah dipesan segera menerjang. Berame-rame mereka menikam Raden Pabilan sampai tak sempat mengaduh. Seketika tewas di tempat dengan seribu luka tingkaman. Raden Pabilan lalu dibuang ke sungai Lawean. Setelah Pabilan tewas, baru dua hari kemudian Kitum Unggung Mayang mengetahui. Dia tahu setelah dipanggil dan dimarahi habis-habisan oleh Sultan. Sangat marah sang Sultan sehingga menghukum Temenggung Mayang dengan hukuman buang ke negeri Semarang. Sementara itu di kediaman Temenggung Mayang, istri sang Temenggung yang tak lain adalah adik Sinopatinga Logo Mataram sudah mendengar kemarahan Sultan. Nyai Temenggung juga sudah tahu bahwa sang suami akan dihukum buang ke Semarang dengan pengawalan seribu mantri. Nyai Temenggung segera mengirim utusan untuk mengaduh ke Mataram. Utusan pun segera berangkat ke Mataram dan berhasil menemui Sinopati Ingalogo. Utusan lalu menyerahkan surat kepada Sinopati. Isi suratnya. Surat untuk Kanda Sinopati. Adikmu Temenggung Mayang mendapat amarah Sultan dan hendak dibuang ke Semarang. Bila Kanda berkenan, kami hendak mengabdi ke Mataram. Jangan sampai kami berada di tempat lain. Sinopati bangkit amarahnya. Wajahnya memerah dan bibirnya bergetar. Setelah terdiam sesaat menahan gejula hati, Sinopati berkata kepada para punggawanya. Hai, para mantri pemajakan. Aku minta karyamu. Empat puluh mantri berangkatlah. Rebutlah dinda Temenggung Mayang yang sedang dalam perjalanan ke Semarang. Lewatlah keduh agar bisa segera menyusul. Para mantri segera diberi bekal yang cukup. Seluruh jari-jari mereka disemankan cincin dengan permata mulia. Terlihat bersinar gemerlap. Empat puluh mantri menyembah dan segera berangkat. Mereka memacu kudanya agar segera dapat menyusul rombongan Temenggung Mayang. Desa keduh sudah dilewati dan berhasil menyusul pasukan pacang yang membawa Temenggung Mayang di desa Jati Jajar. Mantri pemajakan sejumlah empat puluh segera menerjang dan terlibat pertempuran dengan pasukan pacang. Pasukan pacang berhasil ditaklukkan dan Temenggung Mayang berhasil direbut. Para mantri pemajakan bertindak dengan menakjubkan. Terlihat berlumuran darah oleh musuh-musuh yang mereka bunuh. Para mantri pacang yang berjumlah seribu tak mampu menghadapi. Banyak dari mereka tewas dan sisanya yang hidup lari pulang ke pacang. Sesampil di pacang, mereka segera menghadap sultan dan mengaturkan kegagalan mereka membawa Temenggung Mayang ke Semarang. Para mantri bersimpuh sambil menangis dan berkata, Patukah, Temenggung Mayang direbut oleh utusan Mataram yang berjumlah empat puluh orang. Pasukan pacang yang terdiri dari seribu mantri tak kuasa menahan amukan mereka. Sultan berkata, Sudah nyata sekarang Senopati hendak melawan. Dia sudah berani memulai perang. Ayo sekarang kita serang balik ke Mataram. Sultan segera berganti pusana ke prajuritan dengan menyandang tiga bilah keris. Pasukan pacang segera disiapkan di alun-alun. Sultan berkata, Ayo sekarang kita berangkat. Sultan naik gajah dengan diiringi pasukan pacang dan para kerabat. Semua persenjataan pacang dikerahkan. Tombak, perisei, pedang, senapan, trisula, dan tombak panjang. Juga lembing dan panah. Pakaian prajurit pacang mencolok dan dengan penuh perhiasan. Terlihat gagah menggentarkan. Setelah seperjalanan, pasukan pacang sampai di perambanan. Mereka berhenti untuk membuat markas. Baru esok harinya akan menyerang ke Mataram. Di Mataram, Senopati sudah mendengar bahwa pasukan pacang akan menyerang Mataram. Senopati segera mengumpulkan pasukannya yang ada. Pasukan Mataram kemudian menghadang di Randulawang. Menjelang sore, mereka sampai dan segera menggelar barisan. Tujuh mantri Mataram dipimpin Aryo Jumbo menabuh bendi Kiai Bicak. Dari Gunung Kidul, mereka hendak menghadang pasukan pacang. Malam itu, mereka membakar tumpuan kayu dan terus menabuh Kiai Bicak. Suara Kiai Bicak terdengar nyaring memenuhi angkasa. Sultan Pacang yang mendengar Kiai Bicak berbunyi nyaring sangat kaget. Hatinya sedikit khawatir karena dia pun sudah tahu riwayat bendi Kiai Bicak. Siapapun pasukan yang membawanya dan menabuhnya dan Kiai Bicak mengeluarkan suara nyaring, pasti pasukan itu menang. Sultan berkata, Aku lihat di arah selatan terlihat menyala dan suara Kiai Bicak terdengar nyaring. Tampaknya mereka akan menghadang kita dari arah selatan. Atipati Tuban berkata, Tuan jangan menakuti para prajurit dengan perkataan Tuan. Saya masih sanggup berperang dengan kanda Senopati. Saya punya prajurit yang gagah-gagah dan sanggup melawan para mantri pemajakan yang empat puluh orang itu. Sultan Pacang berkata, Anakku, Atipati Tuban, Jangan berani-berani engkau melawan Senopati. Sudah sampai pada janjiku, Cahaya keraton sudah berpindah ke Mataram. Kelak Senopati yang akan menguasai Tanah Jawa. Terima kasih. Terima kasih.